oke bosku welcome back to main channel balik maling ketemu dengan eneng channel wlb motovlogs yang orang terkenal tapi mencoba juga dikenal ha ha mantap Jakarta woh woh bosku saya motornya bro lukman saya terus nge-review에는eng saya jaren nya full restorasi ngomongnya tapi ya full restorasi apa bisa yang terubah dan apa bisa yang terganti ini bisa ya bro sekang durur disitu atau sekang disuruh kayaknya enaknya sekang durur lho perlahan sih sekang durur lagi disuruh oke oke sekang disitu ya bro pertama, sekangnya disitu ya bro ini yang indah lho bro sepion sepionnya dari bro Lukman itu nganggongnya nganggongnya legenda lho bro sepionnya kan dari krumnya eh krumnya apa ini tiangnya masih di krum lho nah terus kayak kanannya juga masih krum juga bro anak-anaknya nyong malah kayaklah wuuuhh bucah wagu nah ini enak soal speedometer gue sih melakukan kaburnya bro jarum bencini kan melakukan ini di dalam balenik eh medun jadi gantengnya bro iya traksonya nganggongnya bro eh ini stater eh stater jreng bro stater masih jreng terus nganggong apa ini mana ini next speedometer ya Miki pas lagi melaku ya keton bro terus keton ini ini terus jajal sekang dari eh apa ini ya traksonya jajal jadi nganggong denso ini wuhh iya denso bro denso ini traksonya triting masih nyala kanan terus kiri juga masih nyala jarak jauh pendek lampu juga masih nyala bro kekinian iya mantap bro ini bro lukman ya orang orang kaleng-kaleng hehehe nah oke sekarang ngarep ya hansfate juga eh diganti ya bro tapi original bendel juga original terus eh liting juga masih original nah pokoknya full semua diganti original bukan kaleng-kaleng pokoknya mantap putih udah dipakai cengrengan depan juga bro cara bahasanya apa ya sehingga ada mantel apa-apa oke lah nah ini bagian ini seharusnya bro alon-alon bro nah ini bagiannya bisa nganggong juga bro jebul lagi aparan lah kurang pahamin ini sehingga ngunci band motoror yang melaku anti maling-maling nah terus pelek depan nganggong ukuran 185 bro DID Madain Indonesia terus bandnya nganggong IRC ukurannya ngarep kue 70-90 oke terus semaranya bagian apa-apa ini ya bro pokoknya full restorasi nah ya bro nge-nge-nge sini aku udah pada ngerti Rika nah ya bro cengrengan kita juga masih ori bro asinnya kan irang apa ya kalau salah bawaannya oh iya bro masih hitam masih ada bekas kerokannya cuma ini dikrum bro nah ini dikrum cengrengan ini ini ada bahasa nganggong apa kue cengrengan bro nah terus ini tebang putih sayap samping juga ori bro bukan kaleng-kaleng ya ini ori bro nah yuh ta ori bro terus bagian ke bawah nah blok blok kanan kiri ini juga abu abu mo nya juga bro ini ini karena kiri ini abu mo cuma tulisan hodanya dikrumah abang bro yang kekinan yang lebih jering oke terus ini ngunrem ini lah ini juga anjar ori terus kenal potnya juga baru bro kenal potnya dibeli baru kabeh kenal potnya anjar kabeh juga ori juga bro terus selak juga masih ori mantap pokoknya lah ini bro lukman ya bukan kaleng-kaleng terus bagian apa ini bagian soke bro soke juga tukuman ini bro orsinil ee sehingga ini kan masih jerek cuma kan seorang layak terus pada karaten oke loh nah ini diganti kekinian si anak mereka bro soa orsinil grand bulus hahaha nah terus mandalannya sih hmm pokoknya part-part semua itu bisa diganti kabeh itu bisa diganti kecuali baut-baut kayaknya baut-baut masih ori juga cuma udah diganti yang terbaru itu loh masih nganggup baut yang lama cuma kan masih ori juga ini sih jadi rasanya ngomongnya diganti yang ori juga tapi bingung kalau ini jadi anggil juga orang motor tua oke nah oke lanjut mari video mari sikilan selanjutnya sikilan selanjutnya ada pelek mburi ukuran 2.15 ukuran 2.15 pelek D.I.D. juga terus bahannya ada mburi nganggup FDR bro ada ngarep kan nganggup IRC mburi nganggup FDR ukurannya 98x80 ring 17 nah terus mari bagian ini ini nah tromolnya juga di chat abu abu mon ya bro nah kepetnya juga masih dibeli baru juga sama bro Lukman cok ori apa enggaknya kurang paham kayaknya tapi ori bro ori kayaknya wess bokong saya mau grand bulus bukan kaleng-kaleng haha oke kulit jok juga ori bro soalnya bro Lukman gue apa ya tukang jok masa kulit joknya orang-orang gitu kan dan lucu lah ya hahaha kayak seleranya bro pokoknya Rika ngarep custom jok dan sebagainya tapi sama dengan bro Lukman ngomong banyak kan sana wlb motovlog mesti bro dijamin dapat potongan gitu loh kayak sekarang tampak dari kejauhan ya bro sebidometer juga masih fungsi terus terlaksanya diselangi bro gak ada yang ada soalnya ketutupan sayap sih oke terus mari ngapanya oh iya iya bro joknya iya pokoknya pokoknya custom ini pokoknya jelas oleh potongan nah iya di sini bagian joknya ya bro nah iya bro pokok masih kincling kincling banget bro kincling 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 banget deh kita bukasit nah si klik nah iya bro anggar ini Grand Bull tahun asli ini tahun 1993 bro cuma di ganti ganti bagelnya 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 91 bro proses penggantian ini itu enak banget bro dudukannya gitu dudukannya nah ini di Grand Bull tahun 91 nah ini juga melakukan reviewannya kalau ada kunci-kunci bro seperti ini kunci rumah seperti ini kalau baliknya itu ada kunci itu ada kunci ini ada kunci serep ini masih kincling-kincling banget bro pokoknya tampilan orsinil kekinian dan bukan kaleng-kaleng ini tempatnya juga di chat abu-abu mongkai pokoknya semua abu-abu mongkai kayaknya orangnya silvernya paling krum ini ini ada bro lukman mantap pokoknya ada custom langsung ada bro lukman ngomong baik karena di jamin dan insya Allah ada potongan oke ditunggu vlog selanjutnya bareng Grand Bull ada bro lukman keseruannya dan video selanjutnya tonton takkan rampung videonya video next-next selanjutnya ajak kalian subscribe bro tapi ya subscribe penting lah bro yang penting nontonnya takkan rampung benrika ngerti spesifikasi motor apa baik dan yang misal modif-modif dirompak apa baik terus nanti nah nanti bro lukman nanti cukup lumayan kayaknya motor siji lah motor tua anak-anak ya raga dia masya Allah bro oke thank you ya bro ajak kalian like komen deh like disit bro terus komen gitu loh misal takon-takon apa tentang pat-pat kia regani sepira komen baik yang ngisur gitu bro yang ngisur ya di klik subscribe ya orang apa-apa lah nge-bombong-bombong nge-nge-nge oke thank you salam kevrot dulu bosku salam kevrot jangan lupa subscribe lah ya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayam oh iya oke ngeq tempateng gane lukman enjo oke posisih ini gue sangat strategis kayak lokasi ngomong-ngomong kanàn bila kalah kanun bro nguniluk monjok dingault ngomongong qe pigs gammmm bak nah sekarang radio ya marin hit no terus pokoknya mengkau menanginya bro iayen iayen prokerto singalor maning bro tekan perempatan sekang perempatan norado bro oke sana mobil tingkanan sangat harap berhati-hati aja gedagar-dagar sepisan maning aja gedagar-dagar ayy bobin bro ayy 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 ya bro dalam maning butuh perempatan kok tidak ada lokasi ini lah ya kok setahun ngalur terus ini ke arah sekang hidul pokok naik arah sekang lor itu batu raden bro batu raden itu kepenak dekolet lah kayak sekang-sekang ada batu raden pokoknya ngidul terus memang kok menangi SPN nah angges sekang hidul itu urung SPN bro angges sekang lor bar SPN kiri jalan kita bro lokasi ini nah naik sekang lor-lor ngalur setik mengkostahin ngalur anak perapatan nah ini di tingkanan nah ini oke oke bro betul lah oke Lukman jok Lukman jok purwokerto jok termurah dan purwokerto hasilnya apik orang mengecewakan ya betul bro ini ada bro Lukman ayo mau ngekai oke ya bro thank you ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lokasi ini aja oke kasih mana gue mau ngekwe izin jare nah gue mau ngekai anggar marah ini bapaknya ngomong bapak ya bro bati rewel bimotovlog mesti wali potongan oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh